PEMIRSA TELVISI EDUKASI 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 Kemudian 500-nya dalam? Sentimeter. Sentimeter juga, dalam sentimeter. Karena itu kalian masih ingat perbandingan antara sentimeter dengan kilometer? Ya, 1 kilometer berapa sentimeter? Siapa sekarang, siapa? Ada yang tahu? 100 ribu. Berapa? 100 ribu. Jadi 1 kilometer sama dengan 100 ribu. Kalian simpan ini ya, bahwa 1 kilometer sama dengan 100 ribu sentimeter. Kalian simpan. Kenapa? Karena ini akan digunakan untuk membandingkan jarak sebenarnya di lapangan dengan jarak di peta. Jadi kalau ada di peta, di situ 1 kilometer, sugunya sama dengan 100 ribu sentimeter. Oke, yang kedua adalah skala garis. Atau disebut juga dengan skala apa? Skala garis itu? Skala balok, skala batang. Biasanya skala garis ini akan menggunakan garis-garis seperti ini. Kanan-anak? Nah, 0 misalnya 0 ini di atas ini menunjukkan, ini menunjukkan jarak yang ada di peta. Sedangkan yang bawah ini jarak yang sebenarnya. Ini yang apa? Perbandingan yang atasnya menjadi jarak skala, yang bawahnya menjadi jarak sebenarnya di lapangan. Yang terakhir adalah skala verbal. Skala verbal adalah skala yang menggunakan kalimat, menggunakan verbal. Misalnya di sini ada 1 inci sama dengan 1 mile. Misalnya, ini contoh. Ada biasanya menggunakan satuan inci. Apa bedanya sekarang? Kalau skala angka biasanya menggunakan sentimeter, skala verbal biasanya menggunakan mile, biasanya menggunakan inci. Kemudian, kalau skala garis biasanya menggunakan kilometer dan sentimeter sama. Karena itu, di Indonesia itu biasanya orang jarang menggunakan inci. Karena itu kalau televisi kalian biasanya satuannya apa? Sentimeter atau meter atau kilometer? Kalau televisi biasanya ukurannya inci. Karena itu impor ukuran itu. Maka biasanya menggunakan satuan inci. Nah, ini jarang dipakai untuk peta di kita. Apalagi dengan menggunakan satuan mile. Itu agak susah lagi kita pakai. Biasanya kita menggunakan skala angka. Kenapa skala angka? Karena mudah kita pakai. Yaitu dalam bentuk sentimeter dan kilometer. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Yakin? Sudah siap untuk contoh-contoh soalnya ya. Kita coba contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya harus menggunakan coret-coretan. Untuk adik-adik di rumah dapat menyiapkan alat tulis dan juga coret-coretannya. Yang di studio sudah siap ya. Bisa dibacakan soalnya oleh Irvan untuk soal pertama di segmen ini. Pada peta dengan skala 1 banding 2 juta, jarang antara kota Medan dengan kota Padang... Si Dempuan. Si Dempuan sejauh 18 cm. Jarak sebenarnya antara kota Medan dengan kota Padang Si Dempuan berdasarkan keterangan di atas adalah... Pilihan ya. A, 60 km. B, 150 km. C, 280 km. Dan D, 360 km. Oke, coba semuanya mengerjakan sekarang. Mulai mengerjakan ya. Ya, semuanya mengerjakan. Pada peta skalanya 1. 1 cm berarti panjang yang ada di peta. Yang panjang dalam peta untuk anak-anak yang ada di rumah. 1 cm itu panjang ada di peta. Dibandingkan dengan 2 juta cm yang ada di kenyataan, jarak sebenarnya. Jadi, 1 cm di peta sama dengan 2 juta cm di sebenarnya. Nah, tadi kita sudah ajarkan 2 juta cm tadi. Iya, tadi ada disebutkan 1 banding 2 juta cm ya. Disebutkan bahwa kota Padang Si Dempuan sejauh 18 cm. Jadi, ini angka-angka 2 juta. Di sini angka 1. 1 ini jarak di peta. Kemudian ditanyakan jarak Padang Si Dempuan dengan Medan. Ini dari sini, dari Medan sampai Padang Si Dempuan di sini. Panjangnya 18 cm. Padahal kita tahu 1 cm-nya adalah 2 juta. Oke, jadi berapakah panjang sebenarnya? Ada yang sudah selesai menghitung? Wow, Reza sudah selesai. Oke, coba ditunjukkan begini Reza. Bisa ditunjukkan? Berapa jawabannya Reza? 360 km. 360 km. Oke, ada yang lain? Coba yang lain. Sama atau ada yang beda? Irfan sudah? Jangan lupa satuannya dalam kilometer. Belum, Irfan belum. Terus, Rasnya? Berapa Rasnya? 360 km. 360 km. Oke, terus yang lain siapa lagi? Tazima sudah? Belum. Oke. Kita lihat ya, sekarang benar nggak jawabannya ya? Benarkah segitu? Kita akan lihat jawabannya. Benarkah? Namun sebelum kita melihat, ada telpon terlebih dahulu, Pak Zin. Oke. Adik-adik di rumah mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung? Halo, dengan TV Edukasi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dan siapa di mana? Dari Mega di Depo. Oh ya, silakan Mega pertanyaannya. Iya, begini Pak Zin. Kalau fungsi skala itu sendiri, ada perbedaan nggak antara di peta umum dan peta khusus? Terus, pemanfaatan batang atau angka itu, bagaimana antara peta khusus dan peta umum itu? Mohon penjelasannya, Pak Zin. Oke, baik. Terima kasih. Mega di Depok ya. Mega di Depok ya. Oke, begini Pak Mega ya. Peta khusus dan peta umum yang membedakan adalah bukan unsurnya, tetapi kenampakannya. Sebuah peta khusus akan menampakkan kenampakan-kenampakan yang khusus. Jadi hanya-hanya satu objek geografis yang akan kita tonjolkan. Ini peta khusus, misalnya peta irigasi, misalnya lagi peta hidrologi, misalnya lagi peta pariwisata. Nah, ketika kita bahas peta pariwisata, kita tayangkan, maka yang muncul adalah daerah-daerah destinasi pariwisata. Nah, kalau peta umum itu peta yang menampakkan kenampakan geografis secara umum. Mulai dari jaringan jalan, jaringan sungai, transportasi, batas wilayah, wilayah administratif. Semuanya masuk ke dalam satu, itu disebut dengan peta umum. Sebenarnya peta khusus hanya ada satu, kalau misalnya peta irigasi, hanya irigasi yang masuk. Nah, terus apa fungsi skala di sini? Skala baik peta umum maupun peta geografis atau peta khusus, tidak ada bedanya. Semuanya sama, menggunakan skala. Karena itu sebuah peta itu, peta geografis, peta umum, peta khusus, nanti semuanya menggunakan skala. Karena skala akan menunjukkan perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Kita balik untuk pembahasan soal tadi, bisa dilihat Kaila? Tadi jawabannya sudah ada ya, coret-coretannya di sini. Iya, dapat dilihat 18 cm dikalikan dengan tadi perbandingan pada skalanya 2 juta ya. Iya, di sini sehingga jawabannya adalah 360 km. Sebelumnya dalam cm dirubah ke dalam km. Bagaimana kalau Pak Zen untuk pembahasannya? Oke, kita lihat pembahasan kita sekarang. Oke, pembahasan kita. Nah, ini dia. Skala 1 berbanding 2 juta. 2 juta cm, ini sama dengan berapa km? 2 juta. Yuk. 20 km. 20 km. Nah, kalian bisa langsung dari 20 km ini dikalikan dengan 18 atau kalian dalam bentuk cm. Misalnya di sini. Misalnya gini, jarak pada peta kali skala ini jarak sebenarnya. Kita lihat, 18 cm dikalikan dengan 2 juta. Kita gunakan ini yang belum diturunkan ke dalam km ya. Maka ketemunya 36 juta. 36 juta tadi dalam 1 km berapa cm? Berapa tadi? Irfan, berapa? Iya, betul kaya lah. 100 ribu. Oke, kaya lah Irfan benar ya. Kita cari berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hilangkan 5 ini. Maka tinggal 360. Sama jawabannya? Sama. Ada yang berbeda? Sama semua ya. Anak-anak di rumah gimana? 360 km sama? Iya, pasti. Hebat, pasti bisa sama jawabannya ya. Betul sekali. Kita lanjut pada soal berikutnya Pak Zen ya. Kita lanjut soal berikutnya. Iya, Reza bisa bacakan. Jarak antara kota Cibinong ke kota Kuningan pada peta 18 cm. Jika jarak kota Cibinong ke kota Kuningan yang sebenarnya 270 km, maka skala peta tersebut adalah A. Oke, ya terus A. A, 1 banding 1.500.000. B, 1 banding 150.000. C, 1 banding 15.000. D, 1 banding 1.500. Oke. Ya, coba kalian kerjakan semua ya. Anak-anak yang di rumah juga siap-siap dengan pensilnya. Silahkan. C, coba dikerjakan di rumah. Jarak antara kota Cibinong ke kota Kuningan pada peta 18 cm. Jika jarak kota Cibinong ke kota Kuningan yang sebenarnya 270. Jadi jarak sebenarnya 270, sedangkan jarak yang ada adalah di peta adalah 18. Maka ditanyakan berapakah skalanya. Kalau tadi dikalikan, maka sekarang di? Di apakah nih? Dibagi ya. Dibalik menjadi dibagi. Karena lawan dari perkalian adalah pembagian. Kenapa? Karena sekarang yang ditanyakan adalah skalanya. Maka skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan jarak yang ada di peta. Dan jangan lupa bahwa satuannya masih berbeda ya. Masih berbeda. Harus disamakan dulu satuannya. Harus dikonversikan dari kilometer menjadi? Sentimeter. Karena skala dalam bentuk sentimeter. Ini angkanya sama semua yang beda hanya nolnya. Nah, hanya nolnya ini harus teliti. Beda satu angka. Nah, inilah fungsi dari kalian nanti ketika kalian menjadi pejabat negeri ini. Satu angka nol nggak boleh dihilangkan. Atau ditambahkan gitu kan. Ini manipulasi namanya ya. Bisa berbeda. Ada yang sudah selesai menghitung? Ada? Masih dihitung ya. Adik-adik di rumah juga mungkin masih menghitung. Oh, masih menghitung nih mbak ya. Karena? Oke. Siapa yang sudah di sini? Ayo. Nolnya jangan lupa. Di ini kan? Tadi sudah dijelaskan caranya bahwa jarak sebenarnya diubah dulu satuannya. Lalu nanti dibagi jarak pada peta. Nah. Ayo. Sangat serius sekali nih adik-adik dari SD Islam An-Najah. Ya. Wah, ini semangat sekali ketemu ya. Ayo ketemunya berapa? Sudah? Masih mengerjakan ya. Oke. Sekarang pasien bantu di sini. Jarak sebenarnya 270 kilometer. Kita jadikan centimeter menjadi berapa? Dua. Dikali 100 ribu ya. Nol. Nol. Titik. Nol. Ya. 27 juta. 27 juta. Pada peta jaraknya berapa? Kuningan sampai kota Cibinong. Cibinong di sini? 18 centimeter. Ini A. Terus sampai kuningan. Ini dia. Rasya sudah dapat jawabannya? Itu Cibinong. Nah, Rasya sudah dapatkan. Nah, Cibinong nih, Bogor. Rasya berapa? Yang A. Yang A? Boleh ditunjukkan ke layar kaca untuk jawabannya. Kata Rasya yang A katanya ya. Iya. Udah? Ada yang lain? Ditahan dulu ya, Rasya. Kita lihat sekarang. Yang lain boleh sambil menghitung. Ya, sambil menghitung kita lihat. Jawaban Rasya benar enggak? Benar. Apa? Kenapa benar? Betul sekali ya. Yang di rumah? Gimana? Benar? 1.500.000. Kenapa benar? Kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Jarak pada peta 18... ...sentimeter. Ya, 18 centimeter. Ini soal... Berikutnya ya. Berikutnya. Pembahasannya tadi jarak pada peta 18 centimeter. Ya, bentar. Dan jarak sebenarnya. Oke, ini. Tadi. Jarak di peta 18 centimeter. Jarak sebenarnya tadi ini. Sudah kita cari. 27 juta. Maka skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kita tahu jarak pada peta kita pindahkan di sini menjadi 18. Jarak sebenarnya kita pindahkan. Nah, kita tinggal sederhanakan. Maka tinggal kita bagi. 27 juta dibagi dengan 18. Ketemunya 1.500.000. Jadi ini 27 juta dibagi 18. Ketemunya nanti 1.500.000. Inilah skala yang dimaksud. Iya, baik. Sudah paham ya adik-adik di studio? Bapak Zen dapat duduk terlebih dahulu. Dan adik-adik di rumah juga semoga sudah paham ya. Bagaimana semangat ya? Dalam pengerjakan tadi kita sudah belajar apa itu peta, unsur-unsurnya. Juga mengukur skala. Ya. Baiklah, pemirsa televisi edukasi demikian tayangan kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada adik-adik dari SD Islam Anajah dan juga Bapak Zen. Saya Nisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saksikan selalu televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!